Berikutnya pemirsa upaya mendorong konsolidasi fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak, membuat Menteri Keuangan terus menjalankan reformasi pajak. Menteri Keuangan pun meminta Direkturat Jenderal Pajak untuk dapat memanfaatkan platform digital, demi memastikan adaptasi pengumpulan pajak dapat terjadi. Untuk mendukung konsolidasi dan penyihatan APBN di tahun 2022 mendatang, membuat penyihatan penerimaan negara, terutama pajak, menjadi keharusan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mendorong reformasi perpajakan yang sangat penting untuk dijalankan sedini mungkin. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut teknologi digital merupakan peluang tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial, menggunakan teknologi digital. Dengan kebijakan reformasi perpajakan melalui digital, diharapkan Dijen Pajak dapat memanfaatkan data data internal dan eksternal otoritas. Data tersebut pada akhirnya akan menjadi alat bagi Dijen Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ke depan. Di sisi lain, kegiatan ekonomi yang tanpa border atau batas menyebabkan kompleksitas kita di dalam membuat polisi dan administrasi perpajakan. Ditambah dengan teknologi digital, maka akan memunculkan juga kerumitan di dalam pengadministrasi perpajakan. Risiko lain adalah bagaimana data bisa terancam, privasi dan tentu saja kerahasiaan. Berbagai risiko-risiko inilah yang perlu untuk kita bahas. Sementara itu, ada pun pada tahun 2021 outlook penerimaan pajak mencapai Rp1.142,5 triliun atau tumbuh 6,6% secara tahunan. Sedangkan untuk tahun 2022, Menteri Keuangan menargetkan pajak bisa terkumpul sebesar Rp1.262,9 triliun atau naik 10,5% dari outlook tahun 2021 ini. Jakarta Rarjo Patmo, IDX Channel Terima kasih telah menonton!